Jelang Persik Kediri lawan Arema FC, Macan Putih yakin bisa taklukan Simo Edan. Setelah menang besar atas Rans Nusantara FC, moral pemain Persik Kediri makin terangkat dan yakin bisa mengalahkan Arema FC di laga selanjutnya. Pertandingan Persik Kediri VS Arema FC dalam laga pekan ke-27 BRI Liga 1 itu akan digelar selasa 28 Februari 2023 di Stadion PT IKA, Jakarta. Kemenangan Macan Putih di laga sebelumnya, diakui pelatih Persik Kediri, Divaldo Alvis, cukup memacu semangat bertanding Paris Aditama dan kawan-kawan. Kemenangan kemarin memang sangat penting buat kami, tidak hanya sekedar momentum untuk bangkit namun juga menambah kepercayaan bermain para pemain karena saya pikir sebelumnya mereka juga bermain tidak buruk, kata Divaldo Alvis. Meski begitu, Divaldo Alvis mengatakan Persik harus segera melupakan euforia kemenangan tersebut dan kembali bekerja keras. Saya gembira respon pemain bagus dan saat latihan terlihat kembali fokus mempersiapkan diri menghadapi Arema FC, ujar pelatih asal Portugal ini. Terkait lawan Persik besok, Divaldo Alvis menyebut Arema FC adalah tim yang sangat tangguh. Laga kontra tim berjuluk Singo E dan itu pun menurutnya tak akan berjalan mudah bagi timnya. Sementara itu, dalam lawatan kali ini, beberapa pemain ditinggal di Kediri karena tengah menjalani pemulihan dan tidak dalam kondisi yang prima. Jadwal sangat padat dan rotasi hal yang pasti dilakukan seluruh tim, bukan hanya Persik. Dikri Yusron masih dalam proses pemulihan, lalu Braib Fatari juga terkena sakit, tapi saya percaya siapapun yang turun bermain nantinya akan memberikan yang maksimal, pungkasnya. Alasan pelatih Arema FC waspadai Persik ke diri jelang duel derby jatim. Pelatih Arema FC, Iputu Gede mewaspadai modal bagus Persik jelang timnya bertemu klub berjulukan Macan Putih itu. Menurut Iputu Gede, Persik akan memiliki kepercayaan diri setelah menang pada laga sebelumnya. Jika melihat hasil pertandingan terakhir kedua kesebelasan, bisa dibilang Persik ke diri memang lebih diunggulkan dari Arema FC. Pada laga sebelumnya, Persik pesta gol ke gawang Rans Nusantara FC dengan skor 5-1 tanggal 23 Februari tahun 2023. Sementara Singoe dan Tumbang di tangan Persik Bandung dengan skor 0-1 tanggal 23 Februari tahun 2023. Iputu Gede mengakui, Persik akan memanfaatkan momentum kemenangan telak itu sebagai motivasi besar untuk melawan Arema. Ia menegaskan bahwa timnya akan mewaspadai Macan Putih. Dari match terakhir Persik menang lawan Rans dan itu dibawa untuk melawan kami, kata Iputu Gede.